Halo teman-teman, balik lagi di channel youtube gue Geovani Tobia Nih kali ini gue ada di King Motor Semoga kabar kalian sehat selalu, rezeki lancar dan Bahagia terus Dan semoga motor dan mobil impian kalian bisa kebeli ya Amin Ada yang dari motor-motor lama Motor-motor agak baru Kalau harganya sama Kalian itu cocok, langsung aja datang kesini Jangan lupa alamatnya ada di Jalan Raya Kamusawah, Kota Bekasi, Jatimurni, Jawa Barat Nah, jadi kalau kalian mau lihat-lihat langsung Mampir aja gak apa-apa Cobain dulu motornya, kalau cocok bisa langsung Ini Nego Kalau pembayaran khusus cash aja ya Gak lainin kredit Jadi kalau kalian mau kesini Cara belinya Caranya satu-satunya itu datang ke showroom dan Nego motornya Yaudah Yang belum join, silahkan join dulu Mulai dari 4.000 rupiah Udah dapet grup WhatsApp membership Dan jangan lupa untuk subscribe Nyalakan lonceng notifikasinya juga Kita langsung aja mulai dari motor pertama Langsung aja mulai dari motor sebelah kiri Ini adalah Yama Mio Sol tahun 2009 Pakatnya Jakarta Timur Teresakannya bulan 9 atau bulan September Kaliannya 2004 Dan motor warna biru Orion, cacet masih asli Gak ada timpa-timpaan Jadi kalau ada cacet-cacet pemakaian Ini cacet aslinya Mika-nya seperti ini Ya, kita cuci lagi Harusnya bisa lebih bersih Untuk jok, netrim Masih lumayan mulus Ada sedikit cakaran kucing Buang cakaran kucing Bolong sedikit Tapi gak ngaruh Masih tetap nyaman dan empuk Wadah meternya di 12 Gelap banget cuy 51, 61 Ya, kira-kira 50-60 ribuan Untuk velg hitam adalah list putihnya Band depan belakang Masih diamond Kondisi bannya di 75% Untuk mesin cukup normal Cuma starternya Starternya nyala juga sih Cuma kuncinya Gak kita ambil Karena ini pinggir jalan banget Jadi untuk harganya langsung aja buka Di angka 5 juta rupiah aja Untuk Yama Miosol 2009 TXS Plutch Jakarta Timur Kita lanjut lagi ke sebelahnya nih Cuy ada Honda Bitcarbo 2011 Plutchnya Jakarta Timur lagi Setengannya bulan 3 Kaleng 2026 Doknya mulus banget Red trim Bodi-bodi warna putih Dan juga untuk Odometer ada di angka 88.832 km Untuk band depan belakang Juga masih tebel Kondisinya 75% Hand grip Gantian ya Cuman agak Botak sedikit hand gripnya Kelengkapan par-par Masih aman semua Bodi ada lecet-lecet pemakaian Tapi Gak ada yang pecah Kalau yang gue lihat Masih aman Ada bekas Lecet-lecet pemakaian aja Harganya langsung aja Buka di angka 7 juta rupiah nih Untuk Honda Bit Carbo 2011 Lanjut lagi disini ada Yamaha X-Rate 115 Ini X-Rate Yang generasi pertama nih Banyak yang suka juga Dibandingkan generasi kedua Katanya desainnya lebih oke Lebih gagah Gitu ya Oke untuk warnanya merah putih Seperti biasa X-Rate-X-Rate yang Sering berkeliaran Warnanya merah putih Bodometernya di 74.000 km Untuk par-par lengkap nih Aman semua Ada tambahan Hazard kayaknya disini Dan untuk ban Depannya kondisi di 65% Yang belakang kondisi di 80% Joknya mulus Retriman Gak ada yang bolong Gak ada yang robek Bodi-bodi Adalah jenis pemakaian Stripingnya masih Terpasang dengan rapi Harganya langsung aja Untuk X-Rate 2014 KRR Plat Kota Bekasi Seringatnya bulan 9x2024 Buka di angka 7,5 juta rupiah aja Kalau kalian mau Dengerin mesinnya Atau Pengen mampir langsung aja disini Main aja disurumnya Tanyain-tanyain dulu Gak apa-apa Cobain dulu motornya juga Gak apa-apa Asal hati-hati Jembayinnya hati-hati Jangan jauh-jauh Oke lanjut lagi ke Vario 125 Old Ini CBS biasa ISP Starter ACG Udah halus ya harusnya Dan untuk petahunya 2012 Udah ACG belum ya Lupa gue 2012 Udah Tekno PJM FI Dan untuk ban depan 85% Dan belakangnya 60% Jok mulus banget Tinggal pake Mesin oke Mesin-mesin disini Udah di cek semua Jadi aman Fungsinya juga siap pake banget Rem-rem segala macem Juga aman Cuman bodinya aja Apa adanya Jadi kalo kalian mau liat Mesinnya Gue jamin di Angka 85% Sampai 90% Itu aman Karena udah di cek Kalo motornya masuk kesini Gitu guys Dan untuk Platnya Jakarta Selatan Sengahnya bulan 5 Kalengnya 2027 Ini kaleng lumayan panjang ya Jadi kalo kalian Mau beli motor ini Gak perlu khawatir Sama surat-surat Karena Surat-suratnya Siap pake banget Harganya buka angka Di 10,5 juta rupiah Lanjut lagi disini Ada Honda Beach Street Nih Yang paling muda Di antara yang Sederet lainnya Ini Beach Street Tahun 2017 Platnya Jakarta Pusat Sengahnya bulan 1 Kalian 2028 Gak tembus Untuk joknya Ini red trim Masih mulus Strippingnya Dipasang ulang Tapi aman Body-body silbernya Masih bagus ya Body-bodynya Ini liverynya Livery yang warna Silver Cuman ditimpas Kotelit lagi Gitu Lumayan rap ya Skotelitnya Kayak cat ori Nah Ada kill switch tambahan Disini Saklar Kill switch Buat lampu Kayaknya Apa enggak Buat kill switch beneran Untuk part-part Masih ada semua Kecuali bandul Kiri kanannya Oke Untuk Kondisi Mesin Mulus Band depan Belakangnya Di angka 75% Sampai 80% Mesinnya Siap pakai Ini motor masih muda Dan mesinnya Masih enak Tenang aja Podometernya Gue belum cek lagi Karena belum Dapat kuncinya Katanya mesinnya Enak Siap pakai Oke Harganya langsung aja Buka di angka 11,5 juta rupiah Nah guys Itu aja Mungkin stok kali ini Di King Motor Sorry nih Beberapa kuncinya Belum ada Karena Orangnya lagi Di belakang Lagi sibuk Dan untuk Kondisi Mesin-mesinnya Katanya aman semua Karena udah diperbaikin Bodi-bodinya Apa adanya Dan surat-surat Terlengkap Dan hidup Siap pakai Jadi kalau kalian mau Datang Lihat kondisi langsung Silahkan aja Mampir ke Jalan Raya Kamusawa Kota Bekasi, Jawa Barat Macam lengkap di deskripsi Kalau mau whatsapp Ada nomor whatsapp yang Ada di deskripsi Itu nomor whatsapp Dari admin youtube gue Jadi kalau kalian mau ke showroom Showroom Mintanya sama admin gue Nanti dikasih semua nomor showroomnya Jadi kalau kalian Nyari motor murah Apa yang bisa kredit Atau yang di daerah mana Langsung aja kontak di admin youtube gue Di bawah Jangan lupa untuk subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Serta nyalakan juga Ini Tombol joinnya dipencet Jadi melempat ibu rupiah aja Udah bisa join membership Dari GeoVaiTobia Ini segitu aja dari kita Thank you banget yang nonton Dari awal sampai akhir Kita ketemu lagi di video berikutnya Peace out me Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya